Makan siang bareng Anis dan Prabowo di Istana, Ganjar ungkap keinginan Jokowi di Pilpres 2024. Bakal calon presiden RI yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, Ganjar Peronowo mengungkapkan hal yang disampaikan presiden RI, Jokowi Dodo atau Jokowi, saat menjamu makan siang bersama tiga bakal calon presiden di Istana, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Ganjar mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Prabowo dan Anis banyak ngobrol dengan Jokowi, terlebih Jokowi menurutnya selalu membuka komunikasi. Tadi kita bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik, kata Ganjar dalam konferensi presnya usai makan siang di kompleks Istana, Jakarta, Senin. Dia mengatakan, Jokowi diakini juga bakal mendukung proses demokrasi dengan baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan, tuturnya. Lebih lanjut, dari momen tersebut, kata dia, tugas para baca pres ke depan menjaga pemilu bisa berlangsung damai, terlebih dia berharap pemilu bisa berlangsung secara fair. Tugas kita yuk, kita jaga bersama-sama pemilu ini damai. Para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga pungkasnya. Makan siang Untuk diketahui, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menjamu tiga bakal calon presiden atau capres di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Terlihat, Ganjar Paranowo, Prabowo Subianto, hingga Anis Baswedan duduk bersama untuk makan siang bersama Jokowi. Dari pantauan jurnalisuara.com, Jokowi mengenakan batik biru, Prabowo mengenakan batik coklat, muda terang, sementara Ganjar memilih menggunakan batik merah dan Anis mengenakan batik coklat tua. Dilihat dari posisi kursinya, Jokowi duduk menghadap ke Anis, sementara Prabowo berhadapan dengan Ganjar. Kalau dilihat dari jauh, ada sekitar 8 jenis masakan yang dihidangkan beserta nasi putih. Tak lupa, pada makan siang kali ini, Jokowi menyuguhkan minuman segar untuk tiga bakal capres itu. Sebelumnya, Jokowi sempat menjawab pertanyaan awak media soal arah dukungannya di Pilpres 2024. Kepala negara mengaku akan memberikan dukungan bagi seluruh capres. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kata Jokowi, usai menghadiri peringatan Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 22 Oktober 2023.